Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang tinggalnya di kota, bersyukur aja gaji kalian pasti besar kan? Amin Nah oke aku akan mulai dengan memilah cabainya ya Ini adalah sisa cabai yang sebelumnya Mau aku bersihkan dulu tempatnya karena tisunya juga sudah mulai agak basah ya Tutupnya juga aku keringin Terus ini akan aku tambahkan dengan cabai yang baru Jadi aku beli cabai besar seribu dan cabai rawit juga seribu Terus aku pilihin yang busuk sama pretelin tangkai-tangkainya Supaya dia bertahan lama ya Terus jangan lupa untuk tambahkan 1 bawang putih supaya nggak cepat busuk Katanya sih gitu Oh iya cabainya juga nggak perlu dicuci dulu ya Jadi nyucinya nanti pas mau pakai aja Terus aku juga beli labu air ini 2.500 Terong seribu Timun seribu Tempe 2.000 Sama ikannya 7.500 Ini isi 5 ya Total belanjaan aku hari ini 16.000 Jadi 20.000 itu masih sisa 4.000 bisa untuk ditabung Oke untuk pagi ini jadi aku cuma mau ngolah terong sama tempenya aja ya Pertama potong terong sesuai selera ya Ini terongnya mau aku bikin balado Selanjutnya goreng terong ke dalam minyak yang sudah panas Jangan lupa terongnya dicuci dulu ya Sesekali bolak-balik terong supaya mateng merata dan nggak gosong Kalau sudah kira-kira mateng silahkan langsung ditiriskan Jadi matengnya sesuai selera kalian aja ya Untuk bumbunya disini aku pakai bawang putih, bawang merah dan cabai besar ya Terus aku juga nggak mau ngulek, lagi repot mau ngulek Jadi ini mau aku blender aja Cuma untuk bawang merahnya nggak aku blender Jadi bawang merahnya diiris Terus disini aku juga tambahin tomat Optional aja sih, tomat itu boleh nggak dimasukin Karena disini biar nggak terlalu pedas Terus sama biar bumbunya agak banyak Jadi aku tambahin tomat Buat yang nanya, tadi kan nggak beli tomat Iya memang, tadi nggak beli tomat Ini tomat sisa belanjaan sebelumnya ya Aku tambahin sedikit minyak Supaya blendernya lebih cepat halus Ini bawang merahnya aku iris-iris tipis Atau sesuai selera Panaskan minyak dan masukkan bawang merah yang tadi sudah diiris-iris Ini minyaknya sedikit aja ya Karena tadi kan untuk blender sudah dikasih minyak Terus teroknya juga sudah digoreng Pakai minyak lah Jadi sedikit aja Nanti ini juga jadi kayak banyak banget minyaknya Kalau bawang merahnya sudah mulai wangi Selanjutnya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Seperti biasa, biar nggak mau bazir Bekas blenderannya aku kocaki pakai air Aduk-aduk sampai bumbu mateng Dan jangan sampai gosong ya Kalau udah mulai agak wangi Berarti bumbunya sudah mateng Tambahkan secukupnya gula dan garam Kalau yang nggak mau pakai gula bisa di-skip aja ya Lanjut aduk lagi sampai bumbunya matang Kalau sudah matang Selanjutnya masukkan terong yang tadi sudah digoreng Aduk-aduk sampai tercampur rata Ini nggak usah lama-lama ya Karena kan semuanya sudah mateng Jadi biar sampai tercampur rata aja Kalau udah langsung dimatikan kompornya Jangan lupa untuk tes rasa ya Udah pas apa belum Kalau yang mau ditambahin masako dan sejenisnya Silahkan aja Terus ini tempenya Mau aku goreng pakai tepung Goreng pakai minyak Tempenya ditepungin maksudnya ya Terus karena aku klop anti ribet Jadi ini aku pakai tepung sajiku Terus ditambah sama tepung terigu biasa Biar nggak terlalu asin ya Tinggal tambahin air Aduk-aduk jadi deh Nah buat sajiku ini Aku beli di belanja bulanan kemarin ya Udah satu bulan Masih ada setengahnya Jadi awet banget Daripada beli yang sasetan kecil gitu kan Mending beli yang besar sekalian Bisa dipakai untuk 2 bulan Lanjut goreng tempe ke dalam minyak Yang udah panas Ini aku gorengnya pakai minyak Yang tadi bekas untuk goreng terong ya Nah karena tempenya ini agak terlalu banyak Motong-motongnya Jadi aku bagi 2 Untuk nanti makan siang Gorengnya dibagi 2 ya Nanti siang goreng tempe lagi Oke jadi ini dia menu sarapan kami pagi ini Terong balado Sama tempe tepung Selamat makan Nah untuk siangnya Aku masak labu air ini Labu air ini mau aku masak Jadi sayur bening Katanya labu air ini bagus untuk panas dalam Jadi kan ini cuaca gak menentukan Kadang panas banget Terus kadang tiba-tiba hujan Jadi berhubung ini lagi panas Aku makanya masak sayur labu ini Biar adem gitu deh Badannya Jadi gak perlu masuk kulkas deh Eh Labunya potong sesuai selera aja ya Mau dibentuk loaf Mau dibentuk apa Biar ribet juga Terserah kalian deh Kalau aku potong biasa begini aja Untuk bumbu sayur bening ini Simple banget ya Aku cuma pake kencur Kalian bisa juga diganti Pake kunci ya Kalau gak ada kencur Terus ada bawang merah Bawang putih Sama daun salam Terus garam Sama gula Kalau mau pake gula pasir Udah gitu doang Untuk bumbunya Boleh digeprek-geprek gini Atau diiris-iris Juga gak apa-apa ya Terserah Ini aku biar kerasa kencurnya Jadi kencurnya aku ulek Ulek kasar gitu ya Terus Bawang putih Sama bawang merahnya Juga aku tumbuk-tumbuk Kayak begini aja Kalau udah Tinggal panaskan air Terus langsung Masukkan bumbu Yang tadi sudah digeprek-geprek Biar masaknya Lebih cepat Ini disebelahnya Aku siap-siap Untuk goreng tempe tepung lagi Jadi Sisa Tepung Sama tempenya Itu masih yang tadi pagi Jadi aku tepungnya Gak bikin adonan lagi ya Nah ini Kalau udah agak Blubuk-blubuk Mendekati mendidih Langsung masukkan aja Labu airnya Habis itu Biarin sampai mendidih Jadi nanti Kalau udah mendidih Langsung aja dimatikan Jadi biar hemat gas ya Nah ini udah mendidih Jadi mau aku matikan Terus tambahin Garam Sama gula pasir Cukupnya Kalau yang gak biasa Pakai gula pasir Juga boleh di skip Yang mau pakai Masako Micin Dan sejenisnya Silahkan aja Tambahin sendiri Ini sayurnya Seger banget Apalagi Musim panas Begini Siang-siang Terus makan ini Nikmat yang Tiada tara deh Pokoknya Gak usah takut Sayurnya Belum matang ya Nanti dia akan matang Sendiri tuh Tadinya kan masih putih Kayak begini Terus nanti Lama-lama dia akan matang Kayak begini Nah berhubung Balado terongnya Masih ada Jadi aku gak bikin sambal Biasanya Kalau ada sayur bening Gini Aku biasanya sih Bikin sambal Jadi siang ini Makan pakai Balado terong Tempe Sama sayur bening Nah untuk makan malamnya Aku tinggal goreng ikan Ini pakai bumbu instan Karena udah buru-buru Kepengen makan Anak aku yang kecil Terus Ini juga masih sore sih Bukan makan malam Jadi makannya sore gitu Pokoknya Tergantung Anak mintanya Jadi biar fresh Jadi minta makan Langsung digorengin Terus ini udah tinggal Dibalur-balurin aja Terus tinggal goreng deh Kalau minyak Sudah benar-benar panas Baru masukkan ikannya ya Biar gak lengket Terus disini Punya aku ikannya Agak lengket Soalnya Selain ikannya Yang masih Agak dingin Ini juga Masih belum kering Udah aku balik Ya mau gimana ya Anaknya udah rewel Minta makan gitu Oke Itu dia Menu kami hari ini Dengan dana yang minimalis Tapi alhamdulillah Masih bisa Makan enak ya Selalu bersyukur Dengan apa yang Sudah Allah berikan Terima kasih Sudah menonton Teman-teman Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh